Hai Oke kali ini saya mau coba upgrade pengkabelan Hai jadi ini ada power supply model lama ya jadi power supply model lama itu dia nggak ada namanya kabel power untuk satayah hadis-hadisata jadi dia modelnya begini semua model lama semua mau saya upgrade ke apa ke soket yang ada satanya ini disini ada saya ada beberapa power supply yang mati ya kamu kebetulan dia modelnya udah-udah baru yaitu kalau model baru satay itu dia ada soketnya begini ya soket powernya jadi nanti saya memindahin soket ini ke sini ya kemudian casingnya mau saya ganti ke yang kipasnya bisa gede jadi ini saya udah ada kipasnya nih ini kipasnya masih baru ini sebenarnya kipas buat apa ya buat casing ya nanti ini pasangin disini ini eh powernya apa PCB powernya dari sini dari yang lama untuk kabelnya pengkabelannya dari yang baru Oh ini apa ya sebenarnya sih sama aja cuma beda di kalau untuk pemasangan apa sama aja cuma beda di kabelnya doang untuk powernya bagaimana sih sama pokoknya intinya sama-sama lah dia 12 pol juga dan bisa digunakan Oke nanti saya bongkar dulu ya ini proses pencobotan soket lama ini pencobotan soket barunya lalu pasangkan untuk soket kipas juga biar bisa nyala kemudian dikasih ganjalan atau isolator Oke ini ini udah saya apa ya maksudnya saya saya ganti soketnya yang modelan lama soket powernya modelan selama saya ganti ke soket yang power baru ya ini soket untuk harddisk yang sata ya ini saya cek eh powernya dia udah udah nongol normal ya di angka 11 ya 12 pol lah Oke nanti saya cek ininya saya cek yang lima pol Hai Oke ini yang lima polnya normal juga kipasnya juga udah saya ituin jadi itulah cara apa ya namanya kegiatan hari ini yaitu meng-upgrade power supply lama ke model power supply baru ya soketnya doang untuk PCB power apanya dia masih pokok yang lama ya Oke mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih seolah-mudahan bermanfaat Terima kasih seolah-mudahan bermanfaat Terima kasih